Ya pemirsa, selain menghadapi tantangan dalam hal pemerataan infrastruktur, sektor logistik kerap kali menghadapi kendala yang menghambat pertumbuhan sektor yang menjadi urat nadi ekonomi tersebut. Managing Director Tax Prime Indonesia, Muhammad Fajar Putrantu mengatakan ketidakselarasan kebijakan perpajakan di pusat dan di lapangan kerap menghambat perkembangan sektor logistik. Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar global yang terus berubah, tantangan dalam bidang logistik transportasi semakin beragam. Karena perlu terus dilakukan pengembangan strategi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu dalam setiap tahapan rantai pasok logistik. Efisiensi logistik transportasi selalu menjadi perhatian serius. Pelaku usaha membutuhkan interaksi yang sederhana dan interintegrasi dengan perintah. Hal ini merupakan tantangan dan sangat membutuhkan dukungan dan kolaborasi platform logistik pemerintah dan swasta yang diintegrasikan dalam satu sistem yang efisien. Selain tantangan yang berkaitan dengan birokrasi, tantangan berikutnya adalah mengenai keselarasan kebijakan perpajakan di sektor logistik. Kebijakan perpajakan yang tidak sejalan antara pusat dan lapangan kerap kali membuat pertumbuhan sektor logistik menjadi terbatas. Untuk sekarang misalnya terdapat dua tarif yang berbeda, yang satu sebenarnya 1 persen, yang satu pakai tarif normal untuk VAT. Nah, government itu misalnya pertama mereka menciptakan 1 persen itu untuk simplicity, tapi di lapangan terjadinya mungkin berbeda ya. Maksudnya banyak terjadi dispute antara si pengusaha dengan si otoritas seperti itu. Nah, itu yang perlu didorong oleh pemerintah sebenarnya. Yang pertama dari sisi kalau kita berbicara perpajakan, itu yang perlu didorong agar yang namanya bisnis logistik di Indonesia itu maju. Karena kalau pemerintah mengharapkan pertumbuhan ekonomi 8 persen, GDP juga kita maunya naik gitu ya. Tapi logistik itu penusahanya terlalu banyak kompleksiti yang dihadapi dari sisi administrasi, itu tentunya akan mungkin kalau dibilang menghambat sih enggak, cuman perlu diselaraskan. Dengan keselarasan perpajakan yang baik, diharapkan menjadi bekal fundamental bagi pertumbuhan sektor logistik di tanah air. Dari Nusa Dua Bali, Wiki Adrian, Rikian Warni, Adiksten.